Al-Qisah pada zaman dahulu kala di pantai selatan Pulau Lombok berilah sebuah kerajaan yang bernama Tonjung Bitung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Tonjang Beru dengan permaisuri bernama Dewi Seranting. Raja Tonjang Beru mempunyai seorang putri bernama Putri Mandalika dengan parasnya yang cantik, anggun dan bijaksana. Inilah kisah Putri Mandalika. Wahai Putriku Mandalika, sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Iya Putriku, jika kau tidak menikah, lalu siapa yang menguruskan kerajaan kita? Iya Ayahanda, Bunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam Hormat Baginda Raja, saya datang membawa kabar bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun, sudah ada tamu di Pendopo yang ingin menemui Baginda Raja. Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai negeri sudah berada di halaman kerajaan. Ayah akan pergi menemui tamu terlebih dahulu. Kamu segeralah bersabdiri dengan para daya. Baik Ayahanda, baik Ibu Anda. Tuan Putri akan memilihku, bukan kalian. Jangan bermimpi engkau. Hanya aku yang pantas menikah dengan Tuan Putri. Cuma kalian berdebat, Tuan Putri hanya mau dengan orang sepertiku. Nah, berisik kalian. Mana mau Tuan Putri menikahi pangeran-pangeran lemah seperti kalian. Hanya akulah yang pantas untuk Tuan Putri. Baiklah, daripada kita berdebat, lebih baik kita putihkan saja di dalam siapa yang akan mendapatkan hati Tuan Putri. Putri, saya dengar-dengar para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sangatlah dampan. Ya Putri, saya pun tak sabar untuk melihat. Tapi Putri, ketampanan saja tidak menjamin semua kebutuhan Putri. Jadi, Putri harus memilih pangeran yang paling kaya rayap. Kalau Tuan Putri tidak bisa memilih pangeran-pangeran itu, biar buat saya saja Putri Pangerannya. Ya kan dayang-dayang? Salam hormat Tuan Putri Mandalika. Saya ingin menyampaikan bahwa para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sudah tiba di Istana Kerajaan. Persilahkan mereka untuk masuk kemarin. Baiklah, Tuan Putri. Hai Putri, aku adalah pangeran datu dari Kerajaan Lipun. Aku datang ke sini ingin melamarmu, Tuan Putri. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Dan engkau harus menjadi permaisuri. Tidak, tidak bisa. Engkau harus jadi permaisuri, Tuan Putri. Aku terlahir dari Kerajaan Terkaya. Namaku Mali. Ya, Mali Awang. Aku terlahir dengan Kerajaan yang memiliki kekayaan di mana batasnya. Kau akan hidup enak dengan Tuan Putri. Hahaha, buat apa kekayaan dengan harta yang melimpah apabila diri sendiri tidak memiliki ketampanan yang elok sepertiku? Akulah pangeran panik dari Kerajaan Johor. Ketampananku sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampananku. Ketampananku akan sangat beruntung apabila menyegakkan Anda seperti itu. Hah, percuma kalian berpengadiri. Kerajaan kalian tidak ada apa-apanya dengan Kerajaanku. Akulah Sang Daha, pangeran terhormat dari Kerajaanku. Kerajaanku adalah Kerajaan paling besar dan paling dihormati di seluruh negeri. Sekali ku tendang, habis kalian. Jangan berani-berani kalian bersaing denganku atau ku hancurkan Kerajaan kalian. Sudah, sudah. Daripada kita berdebat, bagaimana kalau kita adu rayuan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri. Oke, aku duluan. Tuan Putri, tahu tidak? Saat, saat apa yang paling kakanda tunggu-tunggu? Adinda tidak tahu kakanda saat apa itu. Saat bahagiaku Duduk berdua denganmu Hanyalah bersamamu Tidak, tidak bisa. Kau harus jadi milikku, Tuan Putri. Kakanda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak Bila-bila apa yang kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu? Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang kakanda inginkan saat ini adalah Bila nanti saatnya telah tiba Ku inginkan menjadi istriku Berjalan bersamamu dalam cerita muda Bertarian kesana, gemari dan pertawan Namun bila saat berpisah Diam kau Memang kau itu lebih pantas untuk berpisah Dengan mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton